Sheet mask merupakan special treatment yang kerap jadi pilihan banyak orang untuk membuat kulit wajah lebih lembab, fresh, dan glowing. Sifat praktisnya juga bikin banyak perempuan menyukai jenis skincare ini. Sayangnya, karena kepraktisannya pula banyak yang jadi meremehkan cara menggunakan sheet mask agar hasilnya jadi lebih maksimal. Untuk itu, Nidia sudah merangkum beberapa cara untuk memaksimalkan penggunaan sheet mask yang bisa segera kamu tiru. Check this out, beauties! Di dalam sheet mask terdapat kandungan essence yang memberikan manfaat untuk kulit. Makanya, sebelum memakai sheet mask, kamu harus memastikan wajah dalam keadaan siap, yaitu dengan double cleansing mengaplikasikan toner sebelum memakai sheet mask. Pasalnya, kalau kamu tidak melakukan double cleansing dengan mistle water dan sabun pencuci muka, wajah yang kotor hanya akan membiarkan kuman dan kotoran justru menempel berlama-lama pada kulit wajah dan membuat kandungan dalam sheet mask tidak bekerja optimal. Sementara itu, selain memberi efek segar sekaligus mempersiapkan kulit wajah, toner juga bisa mengangkat sisa residu, menyimbangkan pH kulit, dan membuat sheet mask lebih terserap dengan baik. Cara selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah dengan menyimpan sheet mask favorit di dalam kulkas. Sheet mask yang disimpan di kulkas akan menjadi dingin, sehingga memberikan sensasi kesegaran pada kulit. Jika dipakai pada pagi hari atau sebelum beraktivitas, efek menyegarkan dari sheet mask bisa membuat kulit wajahmu lebih bangun dan lebih siap jika ingin menggunakan makeup. Sedangkan apabila dipakai ketika malam, rasa dingin yang menyegarkan dalam sheet mask memberikan efek relaksasi atau menenangkan. Sebelum beralih ke cara memaksimalkan sheet mask berikutnya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya, Biris. Jika kamu berpikir semakin lama kamu menggunakan masker, maka wajahmu akan semakin halus? Then think again, meninggalkan masker terlalu lama di wajah, apalagi mendiamkannya semalaman saat kamu tidur hanya membuat kulit kamu menjadi rusak. Selain itu, akan membuat esensinya menguap, sehingga kulit tidak bisa menyerapnya dengan baik. Hal ini karena masker lama-kelamaan akan kering sehingga akan menarik kelembaban alami yang ada pada wajah. Lagi pula, sheet mask dibuat hanya untuk dipakai dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, cukup gunakan masker sesuai dengan waktu yang disarankan pada kemasan. Rata-rata penggunaan sheet mask berkisar antara 15 sampai 20 menit. Sebaliknya, jika kurang dari waktu yang telah ditentukan, kulit wajah akan kurang mendapatkan manfaat skincare dari sheet mask tersebut. Cara agar serum sheet mask maksimal menyerap ke dalam kulit, yaitu kamu bisa membuat sesi maskeran lebih nikmat dengan menggunakan face roller untuk memijat wajah. Roller wajah berguna untuk membuat wajah jadi lebih segar dan membuat wajah relax serasa sehabis totok atau massage wajah. Roller wajah juga dapat membantu mengurangi keriput, juga meredakan area wajah yang bengkak seperti di bawah mata, leher, dan dahi. Hmm, tapi sayangnya kamu nggak punya face roller. No problem! Kamu bisa menggunakan ujung-ujung jemari untuk memijat area wajah saat menggunakan sheet mask agar sirkulasi darah semakin lancar. Coba pijat lembut wajah saat pakai sheet mask pakai jari jemari, terutama di area pipi, hidung, dan dahi, agar serum atau esensi yang terkandung di dalam sheet mask bisa terserap dengan baik. Sayangkan jika sisa serum dalam paket sheet mask terbuang secara sia-sia. Pada sheet mask biasanya akan tersisa banyak serum di bungkusnya. Nah, caranya agar pakai sheet mask bisa jadi maksimal, gunakan atau tampung serum sisa tersebut di dalam wadah. Saat selesai pakai sheet mask, peras serum terlebih dahulu di lembar masker ke dalam wadah kecil. Sehabis itu, pijat ke dada, leher, tangan, kaki, atau bagian tubuh, dan wajah yang terasa kering. Cara untuk memaksimalkan serum atau esens sheet mask agar bekerja baik di wajah adalah dengan menguncinya dengan pelembab. Setelah serum atau esensi dari sheet mask agak kering di wajah, oleskan pelembab yang biasanya kamu gunakan dan harus yang sesuai dengan jenis kulitmu. Secara tidak langsung, ini adalah cara menghalangi serum yang sudah terserap kulit wajah menguap keluar setelah pakai sheet mask. Setiap varian sheet mask memiliki kandungan manfaat tersendiri bagi kulit. Maka dari itu, pastikan kamu telah memilih yang sesuai dengan jenis kulit. Misalnya, masker yang memiliki kandungan hydration untuk kulitmu yang kering, brightening untuk wajahmu yang kusam, hingga anti-aging untuk kulitmu yang mulai muncul kerutan. Dengan pemilihan sheet mask yang tepat sesuai jenis atau kondisi kulit, kamu pun bisa mendapatkan hasilnya maksimal dan sheet mask yang kamu pilih mampu membantu menyelesaikan permasalahan kulit wajahmu. Last but not least, jangan sesekali mencoba untuk membilas sheet mask setelah digunakan. Masih ada aja orang yang beranggapan jika setelah memakai sheet mask, wajah perlu dibilas dengan air. Padahal setelah memakai sheet mask, kamu enggak perlu membasu wajah dengan air. Hal yang perlu kamu lakukan setelah menggunakan sheet mask, yakni tinggal menepuk-nepuk lembut untuk membuat sisa essence yang masih ada pada wajah menyerap ke kulit dan menggunakan pelembab, seperti yang Nidia jelasin sebelumnya. Sebiris, masih mau anggap sepele pemakaian sheet mask? Jangan lewati deretan tips dan trik tadi ya! Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. And see you on the next video. Ciao bela!